Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel bunda zaydan channel yang begitu sederhana dan terima kasih ya sudah mengklik channel bunda zaydan jangan lupa tonton sampai habis ya dan kali ini saya mau sharing tentang pembuatan toge ala ibu rumah tangga ya tonton terus dan simak terus ya terima kasih pertama-tama kita siapkan wadah untuk tempat si kacang hijaunya ya dan disini saya menggunakan kacang hijau lebih kurang 120 gram ya soalnya kemarin itu saya belinya itu seperempat ya dan lanjut ya kita siram ya kita basu-basu kita kucek-kucek gitu ya sampai bersih pokoknya yang yang membang-membang itu diambil ya jadi supaya nanti dapat toge nya itu lebih bagus gitu kan pokoknya di kucek-kucek gitu ya sampai dia gak ada warna-warna kuning gitu lagi gitu karena kan namanya kan kita beli di kede gitu ya kan supaya lebih bersih aja gitu ya seperti ini ya teman-temanku di kucek-kucek ya sampai habis sampai selesai gitu ya jangan lupa diganti-ganti airnya pokoknya sampai jernih nanti airnya ya nah seperti ini udah selesai ya lanjut kita tuang ya airnya dan disini kita rendam semalaman ya sampai si toge nya itu mengembang dan membesar gitu ya nah ini dia kacang hijaunya yang sudah kita rendam semalaman ya seperti ini ya kira-kira dan lanjut lagi kita bersihkan kita saring juga kita siram ya dan dia ini udah selesai ya setelah sudah selesai tinggal kita masukkan ke botol aqua ya atau botol apa yang ada di rumah aja pokoknya botol ya yang lagi nganggur gitu ya atau yang gak dipakai lagi dan jangan lupa botolnya itu di lubangnya kecil-kecil gitu ya supaya ada udara ada udaranya gitu lah supaya dia pertumbuhan toge nya pun jauh lebih bagus gitu ya disini sebenarnya udah dibolongnya cuman karena apanya gak terlalu jelas ya bolongannya gak terlalu jelas lubang-lubangnya gak terlalu jelas karena apanya itu terlalu transparan gitu ya dan disini kita masukkan ya disini saya bagi dua ya toge nya disini saya bagi dua dengan dua wadah atau dua botol aqua sebesar ini ya disini saya masuk-masukkan dulu ya jangan lupa kita masukkan ya pokoknya dibagi dua ya supaya dia gak terlalu padat kali nanti kalau sudah menjadi toge gitu jangan lupa ya masuk-masukkan semua disini kan tadi saya masukkannya itu pakai tangan gitu ya dan disini saya mau masukkannya itu pakai corong gitu ya tapi corong dari botol aqua juga ya soalnya tadi itu terlalu sulit atau terlalu payah untuk dimasukkan gitu kan jadi kalau kayak gini kita tinggal nyendok-nyendokin masukin ke atas corongnya gitu langsung deh masuk semua gitu ya terserah sih mau teman-teman mau masukkan pakai apa gitu kan pakai corong atau apalah pokoknya yang penting dia bisa masuk dan gak tumpah gitu ya ya seperti inilah kira-kira ya ini ya ala ibu rumah tangga aja sih kalau bunda-bunda yang lain ada ide gitu ya untuk buat toge bisa sharing juga ya di kolom komentar gitu mana tau nanti bisa saya coba gitu ya kalau sudah selesai togenya dimasukkan semua jangan lupa ditutup dan ditidurkan seperti ini ya jangan berdiri ya seperti ini dia kondisinya ya dan kita masukkan ke dalam kantong ya sebenarnya kita menggunakan kantong warna hitam lebih bagus ya karena kan kalau kantong hitam itu kan agak apa ya agak gelap gitu ya soalnya kan kalau toge ini gak boleh kena sinar matahari atau pencahayaan gitu ya karena kalau kena dia pertumbuhannya kurang bagus ya jadi bagusnya si alangkah bagusnya menggunakan kantong plastik warna hitam dan ini dia kita biarkan ya jangan lupa sekali 6 jam atau 8 jam kita siram-siram ya atau kita rendam juga gak apa-apa ya dan disini sebenarnya udah apa ya udah mau ke 2 hari gitu ya saya lupa untuk ambil video pada saat penyiraman pertama kedua gitu ya dan disini saya mau nyiramnya ya pokoknya sekali sekali 8 jam gitu atau sekali 6 jam juga bisa sih kita rendam atau kita siram-siram gitu ya disini saya siram-siram seperti ini aja ya kira-kira ya seperti inilah ya ala saya kalau bunda teman semua terserah ya mau direndam mau disiram gitu ya kalau direndam cukup sekitar 5 menit gitu ya dibiarkan dulu gitu supaya hasilnya juga jauh lebih maksimal dan disini saya putar-putar ya ini kan ada lubangnya gitu kira-kira kalau kita siram pasti airnya masuk gitu jadi kan dia memudahkan untuk lebih bagus untuk pertumbuhan si togenya gitu ya seperti inilah kira-kira kalau saya buatnya ya mana tahu ada yang salah bisa sharing di kolom komentar ya teman-temanku semua setelah selesai kita siram-siram kita langsung masukkan aja ke kantong plastik ya disini saya masukkan masih menggunakan kantong plastik yang sama ya sebenarnya sih seperti yang bilang seperti yang saya bilang tadi bagusnya yang warna hitam tapi ya karena saya tidak punya plastik atau kantong plastik yang warna hitam jadi saya pakai yang ada aja ya dan disini saya mau masukkan seperti biasa ya nanti baru saya taruh ke tempatnya gitu nah ini dia keesokan harinya ya disini saya bukanya itu pada saat siang hari ya disini ya seperti inilah hasilnya ya ini udah 3 hari gitu ya dan saya mau buka dulu saya mau panen toge dulu seperti yang bunda lihat lumayan lah yang dari pertama sama yang sekarang pada saat proses panennya kan lumayan banyak lah menurut saya gitu ya dan sebagian juga apa namanya itu kulit ari dari si kacang hijaunya juga menempel di dinding-dinding akuannya gitu kan jadi ya gak terlalu kotor gitu ya sebenarnya sih kalau toge ini ya mau gimana lah kan namanya juga satu pada saat itu kan kulit ari-nya gak kita buka gitu jadi ya wajar lah kotor gitu dengan kulit ari-nya yang pisah-pisah gini dan disini saya langsung potong-potong ya dan disini sih menurut saya lumayan banyak ya dari yang pertama dari 100 lebih kurang 120 sekian gitu kan hasilnya ya seperti ini gitu ya lumayan lah menurutku gitu tapi aku gak tau ya ini bagus atau bagaimana mungkin ada teman-teman yang lebih paham atau lebih tau tentang pembuatan toge mungkin bisa komen ya punya saya oh apa namanya itu toge yang saya buat bagus atau bagaimana bisa sharing ya atau apakah yang kurang gitu ya bisa sharing juga ya di kolom komentar mana tau di next video nanti saya bisa buat lagi gitu jadi saya banyak dapat ilmu gitu dari teman-teman dan ini dia ya hasilnya menurutku sih banyak ya dan ini dia sebelum saya bersihkan ya ini ya lumayan ya lumayan banyak kulit arinya gitu ya tapi ya lumayan juga dan ini yang sesudah saya bersihkan tadi ya lumayan banyak ya dan inilah hasilnya pokoknya hasil akhirnya gitu terima kasih sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video saya bermanfaat ya buat teman-temanku semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati